10 tahun berpacaran, kandas karena satu hari pertemuan tak sengaja di kereta api. Hmm, ngenes banget gak tuh? Pertemuan tak sengaja yang indah menjadikan inti sari dari film ini yang sayang banget guys kalau tidak kalian tonton atau ikuti sampai habis. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Mood of the Day. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film Mood of the Day vs UBR Entertainment. Suatu hari, pria tampan yang sedang jogging dihampiri oleh wanita. Tanpa bacot, si abang ngajak beliau untuk dinner. Hmm, walau ditolak, pria yang bernama Kim Jae-hyun ini tetap cool. Sementara di lain sisi, pagi itu seorang wanita cantik bernama B Sujung dengan semangat berjalan menuju kantornya di Seoul. Di tengah semangat itu, bola basket mendarat di kepalanya guys hingga membuatnya jatuh dan berantakan. Tak peduli, Sujung kembali bergegas hingga melanjutkan pekerjaan. Sujung bekerja di salah satu perusahaan make-up dan menjabat sebagai ketua tim. Hari itu, Sujung mendapat tugas untuk presentasi di Busan. Dia juga tampak panik karena mitranya atlet basket Kang Jin-chul akan terbang untuk bergabung di NBA. Namun mereka masih belum mendapatkan kontrak kerja yang pasti karena Jin-chul tiba-tiba menghilang. Ya, pagi itu Sujung bergegas ke stasiun kereta api dengan gaya barunya menuju Busan. Beralih ke Jae-hyun yang bekerja di agensi olahraga basket yang dulunya ia juga mantan pemain basket. Di sini Jae-hyun ditugaskan pergi ke kota Busan untuk menemui Jin-chul demi mengantarkannya ke NBA. Jae-hyun pun bergegas ke stasiun kereta bersama dengan seniornya untuk pergi ke kota Busan. Setibanya di stasiun kereta api, Jae-hyun tampak terdiam terpanah melihat sosok Sujung yang sibuk nelpon. Selain itu juga, dia seolah mengingat sesuatu tentang wanita tersebut. Setelah membeli tiket, mereka pun masuk ke kereta. Keduanya mendapat kursi bersebelahan. Sementara seniornya mendapat nomor kursi yang berbeda dengan Jae-hyun. Sujung yang berada di kereta lebih dulu mendapat pesan masuk dari sahabatnya bahwa cinta pertamanya dulu akan menikah dengan sahabatnya yang lain. Tampak Sujung terdiam. Kemudian di perjalanan, Jae-hyun mencoba membuka percakapan dengan menanyakan tentang apa yang dilihat Sujung di luar sana. Sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Sujung. Hmm, kaget dong ya kan Sujung. Gak kenal tapi main nempel aja ini orang. Kemudian Jae-hyun menawarkan makanan kepada Sujung. Awalnya sih Sujung menolaknya, namun akhirnya menerimanya. Hmm, saat makan itu Jae-hyun mengatakan kalau pertemuan mereka adalah takdir karena sama-sama tujuan kebusan. Sontak hal tersebut membuat Sujung tersedak. Tak lama, hape Sujung berbunyi dan ternyata yang menelpon adalah pacarnya. Tanpa beban, sang pacar meminta dibelikan laptop baru padanya. Yah, tampak Sujung terdiam memikirkan sifat sang pacar. Ketika kembali duduk setelah menelpon, Sujung kaget guys melihat minuman kesukaannya sudah ada di hadapannya. Yah, itu ulahnya Jae-hyun. Sujung yang menganggap itu hanya modus seketika mengatakan ia sudah punya pacar. Namun tak hanya minuman, dengan gaya pedenya, Jae-hyun ngajakin Sujung untuk tidur dengannya. Hmm, kaget dong ya kan? Hmm, dalam hatinya gila ini orang. Sujung yang mendengar itu pun kesal dan langsung pindah tempat duduk agar berjauhan dengan Jae-hyun. Namun sialnya, di setiap tempat duduk yang ia kira kosong, ternyata selalu ada orang yang menempatinya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, Sujung kembali ke kursi awal yang bersebelahan dengan Jae-hyun. Dengan perjanjian, tidak bicara sampai mereka tiba di kota Busan. Dan perjanjian tersebut diterima oleh Jae-hyun. Dengan syarat, jika salah satu dari mereka memulai percakapan terlebih dahulu, maka ia harus mentraktir makanan sesampainya nanti. Selang beberapa waktu, Sujung pun ditelepon temannya. Dan ketika kembali ke kursinya, Sujung mendengar Jae-hyun menelpon temannya dan sedang membicarakan Jinchul. Atlet basket terkenal yang sangat diidolakan oleh Sujung serta partner bisnisnya dan ia membutuhkan tanda tangan Jinchul. Kemudian saat keduanya sudah kembali ke tempat duduk, akhirnya Sujung tidak tahan dan memulai percakapan dengan Jae-hyun untuk menanyakan Jinchul. Sehingga Jae-hyun pun menagih perjanjian tadi untuk mentraktirnya makanan karena Sujung sudah mengingkari perjanjian yang mereka buat. Nah, disini ketika Sujung menelpon teman sekantornya, sepertinya ia tahu tentang siapa Jae-hyun dan tujuannya apa ke Busan. Singkat cerita, kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Tidak pikir panjang, Jae-hyun mengajak Sujung untuk pindah ke stasiun lain. Tapi sialnya ketika mereka keluar dari kereta, kereta pun langsung bisa berjalan lagi dan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Jae-hyun mengajak Sujung ke rumah temannya untuk meminjam sebuah mobil agar mereka bisa pergi ke kota Busan. Mendapatkan mobil, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sujung mendapat pesan dari teman kantornya. Dan temannya itu meminta Sujung untuk mengirimkan foto pria yang sedang bersamanya. Ketika mengambil foto diam-diam, Jae-hyun menyampaikan kalau nanti udah dapat tanda tangan Jinchul, Mau kan habisin waktu bersamaku? Yap, mendengar itu Sujung yang bete menolaknya. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Jae-hyun mendatangi pemakaman kakeknya Jinchul. Setelah itu, Jae-hyun mencari Jinchul namun tidak ia temukan. Lalu ia bertanya kepada seorang wanita sembari mengenalkan Sujung yang katanya istrinya. Dan wanita itu mengatakan bahwa Jinchul tidak ada di sana. Kemudian Jae-hyun mengajak Sujung untuk beristirahat sejenak dan makan di pemakaman tersebut. Awalnya Sujung menolak guys. Namun Jae-hyun memaksa dan mengatakan kalau ini adalah janji untuk mentraktir makan yang mereka sepakati tadi. Kemudian setelah makan, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Busan. Di sana, Sujung akan melakukan presentasi dengan kliennya. Di tengah perjalanan, tampak mereka curhat sembari menikmati perjalanan. Namun tak lama, mereka sedikit berdebat karena Jae-hyun menawari makan bareng lagi di dekat kampus selama Sujung yang ada di Busan. Sujung pun segera mengalihkan pembicaraan seolah nggak mau makan di tempat tersebut. Di sana juga, Jae-hyun mengetahui hubungan Sujung dengan pacarnya yang sudah 10 tahun. Yap, lagi-lagi perdebatan di antara mereka terjadi hingga keluar lah kata-kata petua dari mbak Sujung yang menasehati Jae-hyun yang terkesan selalu staycation bersama wanita. Sesampainya di tempat tujuan, Sujung pun turun dari mobil dan bergegas menuju tempat presentasi. Sementara Jae-hyun segera pergi menjemput seniornya. Sialnya, laptop Sujung yang digunakan untuk presentasi tertinggal di mobil Jae-hyun. Tampak Sujung kebingungan harus menjelaskan apa ketika presentasi. Namun tiba-tiba proyektor hidup dan menampilkan materinya Sujung. Ya, Sujung yang kaget tersenyum kecil ketika melihat sosok Jae-hyun telah membantunya diam-diam. Setelahnya, Jae-hyun pun melanjutkan perjalanan untuk menemui seniornya. Di lain sisi, Sujung yang sudah selesai presentasi beristirahat di sebuah restoran dekat kampus yang katanya gak bakalan kesana sewaktu ditawari Jae-hyun tadi. Hmm, dasar ya wanita. Tidak lama kemudian guys, Jae-hyun datang ke restoran itu. Sontak ya kan membuat Sujung tersedak kaget. Jae-hyun yang melihat sedikit mengejek Sujung. Akhirnya, mereka makan bersama di sana. Dan yang buat Sujung gak habis fikir, Jae-hyun kembali memperkenalkan Sujung sebagai pacarnya kepada keluarganya di sana. Ternyata restoran itu milik bibinya Jae-hyun. Usai makan, Jae-hyun dan Sujung kembali berdebat karena Sujung beranggapan Jae-hyun hanyalah pria nakal yang selalu tidur dengan banyak wanita. Hingga Sujung keceplosan menanyakan kenapa tak jadi tidur dengannya. Hmm, kan panik kan? Ketika akan berpisah, tiba-tiba anak perempuan bibi memanggil lalu mengatakan Jin-jul telah ditemukan. Yap, dengan segera mereka pun cus menghampiri ke sebuah kuil di atas bukit. Namun sialnya guys, di puncak kuil tersebut Jin-jul tidak berada di sana. Tak lama, seorang wanita menyapa Jae-hyun yang sepertinya mereka pernah dekat. Setelahnya, Jae-hyun dan Sujung sedikit membahas tatapan wanita yang menyapa Jae-hyun tadi. Sujung beranggapan tatapan wanita tersebut berarti, oh jadi ini wanita dia sekarang, namun dibalas oleh Jae-hyun. Bukan itu artinya, arti tatapannya itu tadi adalah cuma laki-laki inilah yang hebat di tempat tidur. Hehehe, ya si Jae-hyun otaknya tempat tidur aja. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sambil berbincang-bincang dan membuat mereka semakin dekat dan akrab. Tak lama, hujan turun. Sujung dan Jae-hyun berteduh di sebuah tempat dan Jae-hyun memberikan jazznya kepada Sujung karena ia merasa kedinginan. Dan Jae-hyun juga memijat kaki Sujung yang sakit karena menaiki kuil di atas bukit. Akibat perhatian dari Jae-hyun, tampak Sujung terkesima dengan Jae-hyun dan sedikit salah tingkah. Hari semakin sore, ketika akan mengantarkan Sujung ke stasiun, mereka singgah sebentar di minimarket untuk beli minum. Namun guys, Sujung gak cuma beli minum aja. Gak tau entah apa yang difikirkannya. Sujung membeli durek sob. Tau kan durek? Ya, kondom. Hmm, ya ternyata hari yang sudah gelap mereka nginap di sebuah hotel. Yang dari awal katanya gak akan tidur bersama, ini malah Sujung pula yang geregetan pengen tidur dengan Jae-hyun. Ya, walau agak gugup sih sedikit. Namun Jae-hyun tampaknya mengulur-ulur waktu seolah menolak ajakan tersebut. Lah, kenapa bang? Jae-hyun yang sudah ada rasa sayang tak ingin melakukan sampai nanti waktunya benar-benar tepat. Wow, yep, itu membuat Sujung kesal, malu, lalu keluar dari hotel. Jae-hyun yang mengejarnya mencoba memberikan pengertian. Hingga menyampaikan isi hatinya pada Sujung. Dan itu membuat Sujung terpesona. Setelahnya di malam itu, Jae-hyun mengajaknya ke gorbasket tempat ia latihan dulu. Lalu mereka minum di sana dan Sujung pun menceritakan tentang kegelisahannya bersama pacarnya. Jae-hyun yang gak mau, Sujung sedih langsung mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengajaknya bermain basket. Asik bermain, tidak lama kemudian mereka menyadari ada petugas menghampiri mereka. Yap, mereka pun segera bersembunyi. Saat bersembunyi itu, tampak mereka berpegangan tangan sembari saling tatap penuh harap. Hmm, karena tatapan penuh rasa itu akhirnya terjadilah kehangatan yang begitu indah malam itu, guys. Setelah melewati malam di gedung olahraga tersebut, pagi itu Jae-hyun pun mandi di sana. Sementara Sujung menunggu di luar, tiba-tiba ada suara segerombolan orang yang memasuki ruangan itu. Yah, ternyata itu adalah sekumpulan ibu-ibu aerobik dan akhirnya mereka berdua pun panik lalu kabur dari sana dengan Jae-hyun dalam keadaan bertelanjang dada. Setelah itu, mereka memutuskan ke stasiun untuk ngantarin Sujung pulang ke Seoul. Dan cinta satu malam ini akan berakhir sampai di sini. Sujung pun naik ke kereta dan akan meninggalkan Jae-hyun pergi. Kemudian ketika Jae-hyun berbalik arah, akhirnya ia bertemu dengan Jin Chul, si atlet basket itu. Lalu Jae-hyun mengatakan kepada Jin Chul bahwa dirinya akan membawa Jin Chul ke NBA. Namun Jin Chul menolak itu karena ia tidak ingin berjauhan dengan orang yang ia cintai. Dan dia ingin semua keputusan diambilnya sendiri tanpa beban. Yap, esoknya di Busan Jae-hyun pun melaporkan hal tersebut ke pihak agensi bahwa dirinya tidak akan membawa Jin Chul ke Amerika. Pindah ke Sujung, sepulang kerja ia menemui pacarnya dan dengan perasaan yang bimbang meminta hubungan mereka berhenti sampai di sini. Iya guys, mereka putus guys. Kesokan harinya di kediaman Jae-hyun, Jin Chul yang memanggil Jae-hyun kakak datang ke rumahnya. Ternyata Jin Chul yang tahu Jae-hyun telah keluar dari agensi menyatakan kalau dia bersedia, Jin Chul bisa melakukan ini bukan karena uang ataupun agensi, tapi karena Jae-hyun. Yap, Jin Chul segera menendatanganinya sementara Jae-hyun begitu senang. Hingga Jae-hyun meminta tanda tangan satu lagi demi kelancaran bisnisnya Sujung. Tanpa berlama-lama setelah tanda tangan dapat, Jae-hyun segera mengantarkan berkas tersebut ke kantor Sujung dan menitipkannya ke resepsionis. Lalu Jae-hyun pergi ke sebuah kafe yang ternyata Sujung berada di sana bersama teman-temannya. Jae-hyun pun duduk di sebelah mereka tanpa diketahui oleh Sujung. Di sini Jae-hyun sedikit kecewa kepada Sujung, karena Sujung mengatakan jika apa yang terjadi antara dia dan Jae-hyun hanyalah kenikmatan hubungan semalam saja. Setelah itu Jae-hyun pergi tanpa sepengetahuan Sujung. Ketika Sujung keluar dari kafe itu, ia telah ditunggu oleh Jae-hyun di luar. Dengan begitu haru, Jae-hyun yang mencintai menyinggung tentang semua yang dikatakan oleh Sujung kepada teman-temannya tadi di kafe. Hingga kesalahpahaman ini membuat mereka benar-benar berpisah dan melupakan semua yang terjadi. Sujung yang balik ke kantor dengan sedih mendapat informasi bahwa perusahaan mereka telah mendapat tanda tangan kontra iklan jincul dari agensi barunya. Tampak Sujung terdiam memikirkan sesuatu. Kesokan harinya, Sujung dipanggil oleh resepsionis lalu mengatakan tentang pacarnya yang keren. Hah, kaget dong dia kan? Pacar? Siapa pacar? Mbak resepsionis melihatkan majalah tentang Jae-hyun, CEO dari perusahaannya, mendonasikan pendapatan iklan jincul untuk tim basket anak. Sujung semakin dibuat kaget guys ketika mbak resepsionis itu menceritakan tentang catatan kecil yang dituliskan Jae-hyun untuk Sujung ketika mengantarkan berkas kontrak jincul waktu itu. Mendengar itu, Sujung bergegas mencari berkas tersebut. Lama menggeledah, akhirnya Sujung melihat dan membaca catatan tersebut. Dimana bertuliskan tentang Jae-hyun yang ingin menikmati hari-harinya lebih lama dengan Sujung. Karena melihat itu, Sujung pun bergegas mencari Jae-hyun dan menjelaskan kesalahpahaman yang waktu itu. Mencari kesana kemari, Sujung yang mendapat informasi Jae-hyun akan pergi ke luar kota dengan segera mengejar Jae-hyun ke stasiun tempat pertama kali mereka bertemu. Tapi sayang guys, kereta itu sudah berangkat lebih dulu. Itu membuat Sujung tampak begitu sedihnya. Hmm, Sujung pun memutuskan untuk pulang. Ketika ia berbalik arah, ternyata Jae-hyun gak jadi berangkat guys karena melihat tulisan tangan di bola basket milik jincul. Dan kini ia berada di hadapan Sujung. Dengan tatapan penuh perasaan, Sujung menjelaskan kesalahpahaman. Akhirnya kedua pasang bibir melekat menjadi satu. Hmm, cerita diakhiri dengan balik ke scene awal. Ternyata bola basket yang mengenai kepala Sujung yang waktu itu merupakan kelakuan dari Jae-hyun. Dan Jae-hyun hanya bisa melihat wanita tersebut dari belakang. Itulah kenapa Jae-hyun terdiam ketika melihat Sujung pertama kali di stasiun kereta api. Dan pertemuan itu seolah sudah diatur oleh takdir yang terus berlanjut hingga sekarang. Oke guys, sampai disitu cerita pun selesai. Mood of the Day Mereka berhasil memainkan karakter yang dibainkan. Begitupun sang sutradara begitu baik dalam mengarahkan film ini. Tak hanya itu, alur yang disajikan juga tidak membosankan dan sangat menghibur. Namun dari segi moralnya guys, film ini rasanya gak cocok untuk budaya masyarakat kita di Indonesia. Meskipun tidak ada dialog ataupun prolog yang mengarahkan penonton untuk melakukan hubungan cinta satu malam. Tapi yang jelas bagi kalian yang pacaran dan menyayangi pacar kalian itu, kata Oza Rangkuti, tau kan kalian Oza Rangkuti anak jaksel itu? Katanya gini, jangan coba-coba staycation sebelum halal. Dosanya besar, besar banget. Selain lucu dan romantis, film ini juga terdapat pesan tersirat di dalamnya tentang sebuah hubungan, takdir, dan perjuangan. Durasi yang tidak terlalu lama, film ini wajib banget masuk dalam list tontonan kalian. Asli deh, menghibur. Eh, tapi kalau kalian belum umur 18 tahun, jangan dulu ya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Mood of the Day 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye.